Kita teruskan lagi, menyapa kalian semua, Mbak Yumi, terima kasih. Mbak Lisa Widanti, Hengki Kurniawan, terima kasih juga Bunda. Mbak Anissa Haryanto, Bunda pie kabarewati, good morning alias selamat pagi. Bunda Honglatiu, ya apa kabarewati. Novita Esti, pagi mis, kaose podomis, hehehe, sehat selalu burka dan amanah, terima kasih. Kereta apinya penuh, Bunda, kereta api apa, Widya Momoi, terima kasih. Bunda, Hengki, berarti orang libur, keretanya apa penuh, Rek. Aku lagi ngomong, Mbak Titin cantik, Bunda Rahmat Eva, terima kasih. Alifa Rusmalita, Lisa Widiawati, terima kasih juga. Tapi kalau udah bertahun-tahun, tapi di majikan baru berapa bulan bisa ganti agent mis, bisa. Tapi yang penting nggak tarung, Mbak Majikan, ya. Jadi, ojo sampe tarung dengan majikan kalian ini. JP, Taichung, terima kasih, Dinci, Amarta, Rahmat Eva, nakum bodhi celok, wesece celok, tak keplahi kan kok ya. Hengki libur, Bunda, tapi di rumah, Anggun. Ya apa kabare, Nggun? Titin cantik, mis, aku di Sopo, wesece Sopo, suning CTV pagi, mis, liburan, jos. Hengki, ntar, mis, Putri Zara, hadir, mis, aku padamu, sehat selalu. Mbak Pariem, ya apa kabare? Iba Yeni, Iin, Ratnawati, Mbak Wadriya, moi-moi. Bunda, wese lah, mari di Sopo, mis, Yunin, rosnim, masa, ayem. Ya, ini tapi yang jempolmu ini nomor piro, Bunda. Jempolmu nomor piro, nggak jajal. Ngecepet waling jempolmu, ini yang tap-tap, ini halah beautiful, bukan? Gadis Desa Channel, Yunlong, hadir, mis, absen, ya. Wesece, takstu, gadis. Wesece, jempolmu nomor piro, pingin roh aku. Mbak Alifa, mis, pasporku di majikan tak minta, boleh nggak ya? Takut bilang soalnya majikaku gala epol. Paspor itu adalah hak kamu. Seharusnya ada di tangan kamu. Nggak seharusnya ada di tangan majikan. Tapi ingat resikonya. Saat kalian meminta paspor kalian di majikan, resikonya ingat. Kalau sampai terjadi sesuatu dan majikan tidak menyukaimu, akhirnya kamu di interminit, yajok ngomong sulapan. Jadi kalau kalian tiba-tiba di interminit sama majikan, yajok ngomong sulapan. Karena memang majikan kan kayak gitu. Paspor ditahan. Boleh diminta? Boleh, no. Itu hak kamu. Paspor itu hak kamu mutlak. Jadi jangan khawatir. Kalian itu berhak untuk meminta. Paspor itu punya kalian. Jadi, tapi resikonya. Kalau kalian dipecat, gara-gara majikan takut kamu pinjam uang, atau ada apa seperti apa kan saya nggak tahu nih. Ya, itu resiko. Sudah siap belum dengan resiko tersebut? Kalau kamu sudah siap, kenapa tidak? Orang masalah. Kamu boleh. Jadi, kalian boleh untuk mengambil paspor kalian. Sementing kalian sudah siap dengan resikonya. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman. Apakah boleh-boleh paspormu itu boleh diambil? Nggak ada yang melarang kalian ambil paspor. Itu hakmu mutlak. Miss Yuni, saya ambil paspor di interminit. Yuk. Itu hak majikan. Memang majikan berhak di interminit. Karena mungkin sudah tidak percaya kamu lagi, makanya terus kamu juga paspor di interminit itu ada loh, mbak. Saya nggak buyon loh ini. Ini memang nyata. Jadi paspor itu you cannot story of. Maksudnya story of gibi ya? Saya teruskan lagi ya. Jadi, sekali lagi sekali lagi buat teman-teman buat teman-teman yang yang menanyakan Miss paspor ku ditahan majikan boleh nggak diambil? Boleh. Karena dalam peraturan dalam peraturan Hongkong ataupun peraturannya KJRI ya bahwa majikan tidak boleh menahan paspor siapapun. Jadi, majikan tidak boleh menahan paspor kalian. Jika majikan memaksa menahan paspor kalian, apakah kalian bisa komplain? Boleh. Karena itu adalah hak kalian. Jadi, majikan tidak boleh menahan paspor kalian. Cuma resikonya kalau sampai majikan marah karena merasa takut kalian utang bank atau seperti apa dan bagaimana dan majikan interminit kalian itu hak majikan juga. Jadi, hak majikan juga untuk interminit kalian yang penting saat interminit kalian itu majikan memberikan hak-hak kamu. Jadi, boleh ya. Sekali lagi majikan menginterminit pembantu tanpa alasan boleh nggak boleh. Saya yang ngeberik tanpa alasan boleh nggak boleh. Tidak perlu memberikan alasan. Tapi, kita harus memenuhi term and condition-nya. Kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Ya, kalau kamu tidak suka bekerja dengan majikan ada dua caranya. Memberikan notis satu bulan ke depan tetap bekerja dan tetap dapat gaji atau sekarang pergi tapi membayar majikan satu bulan gaji. Tapi, setelah notis apakah kita mendapatkan hak-hak yang lain? Iya. Lipur cuti tahunan jika kita sudah berhak mendapatkan atau cuti tahunan uang perjalanan 100 dolar yang tertera di kontrak kerja plus tiket untuk pulang. Jadi, itu yang harus kalian ikuti ya. Jadi, kalian tidak boleh memaksakan diri kalian untuk langsung pergi. Di interminit langsung pergi. Oh, sorry. Ngeberik langsung pergi kabur. Nggak boleh. Itu salah ya. Jadi, kalau kalian di interminit kabur langsung pergi itu tidak boleh. Ngeberik langsung pergi itu nggak boleh. Itu namanya kabur. Jadi, kalian harus membayar majikan. Karena kalau kamu nggak membayar majikan majikan bisa menuntut kamu. Kamu juga bisa dituntut majikan. Kamu bisa menuntut majikan saat majikan tidak memberikan gaji kamu. Sebentar. Ada telepon masuk. Mbak berkali-kali. Makanya saya. Halo. Assalamualaikum. Sampai jumpa. selamat menikmati